Intro Ya kita beralih ke informasi lainnya Saudara peristiwa gempa membawa trauma mendalam Bagi warga Lombok Nusa Tenggara Barat Sejumlah korban gempa mengaku masih trauma Untuk kembali ke rumah termasuk anak-anak Sehingga sejumlah pihak melakukan pemulihan psikologis Serta memandu pendidikan dan kesehatan mereka Pemulihan psikologis para korban gempa Di Lombok Nusa Tenggara Barat masih diperlukan Sebab masih banyak korban trauma Akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu Himpaudi menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB Membangun PAUD sebagai pusat trauma healing Bagi anak sebagai upaya mempercepat proses pemulihan dari trauma Khususnya bagi anak-anak pasca bencana gempa bumi Kita ingin menjadikan PAUD sebagai pusat pemulihan pasca bencana Bukan hanya pendidikan tapi gizi, kesehatan, pengasuhan Akan kita bangun di sini Selain himpau di pembangunan pusat trauma healing Bagi anak-anak korban gempa Lombok juga merupakan kerjasama Dengan Seumio Recon yang merupakan pusat penelitian makanan dan nutrisi Dalam memenuhi kebutuhan gizi di kawasan Asia Tenggara Anak usia dini itu adalah kelompok yang paling rentan Itulah kita perkuat ini, pendamping-pendamping ini Melalui kapasitas mereka dalam penguasaan kesehatan, masalah gizi Pembangunan PAUD sebagai pusat trauma healing Bagi anak-anak korban gempa Lombok Timur tersebut Diluncurkan atas sumbangan guru-guru PAUD seluruh Indonesia Terima kasih